Pemirsa dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polresto Bandung, surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020 tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Bandung. Jumlah surat suara pada pilkada 2020 berjumlah 2.420.699. Sementara untuk logistik lainnya, seperti bilik suara dan kotak suara, telah tiba lebih awal. Sejumlah persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada 9 Desember mendatang. Salah satunya dengan menyiapkan logistik pemilihan, mulai dari bilik suara, kotak suara, hingga surat suara. Kedatangan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Bandung Jumat sore dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polresto Bandung. Logistik yang telah diterima KPU Kabupaten Bandung di antaranya bilik suara berjumlah 27.496, kotak suara sebanyak 6.874, sedangkan untuk surat suara berjumlah 2.420.699. yang sudah diterima sebelumnya, pertama adalah kotak suara, kemudian yang kedua kabrotis, kemudian yang ketiga ATK, yang keempat bilik suara, dan yang kelima tinta. Itu sudah sampai di sini. Yang akan di sortir kapan, Pak? Sortir di 4, insya Allah hari minggu besok. Mungkin yang belum datang apa lagi, Pak? Sampul, sekel, daftar pasangan salon, itu belum sampai, insya Allah. Dalam waktu dekat, dalam jubu ketiga ini, moga-moga bisa pakai. Sementara itu, proses kedatangan logistik tersebut pun mendapatkan pengawasan melekat dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung. Selain itu, Bawaslu pun melakukan pengawasan melekat mulai dari proses penyortiran, pelipatan, hingga pendistribusian surat suara ke masing-masing kecamatan. Rencananya surat suara tersebut akan disortir dan dilakukan pelipatan pada minggu besok, sekaligus menunggu logistik lainnya yang belum diterima KPU Kabupaten Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV